Intro Terima kasih pemerintah Masih bersama netizen bertanya Ustadz menjawab Pemerintah sekalian Pada sebelum ini ada pertanyaan Yang datang dari Pak Makmun Jami'an Di Loa Kendari Yaitu menanyakan tentang Bagaimana kalau kita Datang Imam, kita sebagai makmum Datang, Imam Sudah dalam keadaan rukuk Apakah itu masuk Sudah masuk dari Satur Kaat Ataukah Belum masuk Karena ada sebagian berpendapat Bahwa Kita sudah ketinggalan baca Suratul Fatehah Mohon penjelasannya Terima kasih Pak Makmun Jadi Orang yang sholat berjamaah Termasuk makmum Itu harus Membaca Fatehah Sesuai dengan Hatis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diriwiatkan Bukhari Dan Muslim Dan sahabat Ubadah As-Samid Yang artinya Tidak sah Sholat Seseorang yang Tidak membaca Umul Kitab Tidak membaca Fatehah Hal demikian Terjadi Dalam keadaan Makmum Tidak ketinggalan Dan Memulai Sholat Bersama Imam Jadi kalau kita Sholat bersama Imam Itu makmum Tetap Membaca Fatehah La Saulata Limaya Krok Bi Fatehah Til Kitab Jadi tidak Sah sholat Kalau tidak Membaca Ini kalau kita Dalam keadaan Imam Kalau makmum Datang ketinggalan Dan mendapatkan Imam sedang rukuk Kemudian Ia turut rukuk Maka makmum Tadi termasuk Mendapatkan Pengecualian Dari hukum Umum tersebut Dalam hadis Yang kami sebutkan Tadi Yaitu Hadis Bukhari Jadi Dimakmum Yang hanya Mendapatkan Rukuk Imam Itu Dianggap Telah memenuhi Sholat Saturkaat Hal ini Didasarkan Padak Hadis Rasulullah S.A.W. Yang diriarkan oleh Abu Dawud Dan Al-Hakim Dan Ibnu Husaymah Dari Abu Hurairah Dikatakan Disini An-Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Qala Qala Rasulullah S.A.W. Ida Jiktum Ila Solati Wa Nahnu Sujudun Fasjud Wa La Ta'udu Wa La Ta'uduha Wa Man At Roka Rokatan Pakot At Roka Solat Jadi Artinya Dari Abu Hurairah Dikatakan Ia berkata Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda Apabila Kamu Datang Untuk Solat Berjamaah Padahal Kita Sedang Sujud Maka Sujudlah Dan Kamu Jangan Menghitung Saturkaat Ini Kalau Imam Sudah Sujud Dan Barang Siapa Telah Menjumpai Rukuk Ya Imam Berarti Dia Menjumpai Solat Rokaat Yang Sempurna Hadis Jadi Dari Hadis Ini Tidak Bertentangan Dengan Hadis Yang Pertama Karena Kita Ketinggalan Karena Yang Pertama Berlaku Umum Bahwa Setiap Hadis Yang Pertama Tadilah Solat Lima Ya Krok Biv Fatih Kitab Nah Hadis Yang Kedua Ini Berlaku Umum Bahwa Setiap Orang Yang Solat Dalam Keadaan Biasa Tidak Ketinggalan Tidak Dipandang Sah Kalau Tidak Membaca Fatihah Sedangkan Hadis Yang Kedua Ini Berlaku Khusus Bagi Orang Yang Mengerjakan Solat Berjamaah Dalam Keadaan Ketinggalan Dia Dia Terlambat Datang Terlambat Dan Menjumpai Imam Sedang Sedang Berruk Maka Cara Yang Dituntunkan Oleh Nabi S.A.W. Kita Langsung Kalau Menjumpai Imam Masih Rukuk Kita Langsung Ikut Rukuk Itu Dalam Hadis Yang Kedua Tadi Dijalongkan Termasuk Sudah Satu Rukaat Sempurna Jadi Dipandang Telah Melakukan Solat Satu Rukaat Meskipun Dia Tidak Membaca Fatihah Karena Apa Karena Memang Rasulullah Menyebutkan Demikian Bahwa Mereka Itu Keterlambat Ketinggalan Tapi Kalau Sudah Ketika Mendapatkan Imam Itu Ketinggalan Kita Mendapatkan Imam Sudah Sujud Maka Hal Itu Tidak Dihitung Satu Rukaat Menurut Tadi Tidak Dihitung Satu Rukaat Jadi Kalau Kita Datang Imam Sudah Dalam Keadaan Sujud Atau Sudah Tidak Lalu Sujud Maka Kita Datang Takbir Lalu Ikut Sujud Tetapi Tidak Dihitung Satu Rukaat Tapi Kalau Mendapatkan Imam Ketika Kita Datang Imam Dalam Keadaan Masih Dalam Keadaan Berukuk Ya Keadaan Rukuk Kita Datang Segera Kita Takbir Setelah Itu Langsung Rukuk Itu Menurut Hadis Abu Dawud Tadi Kita Sudah Dihitung Satu Rukaat Sempurna Jadi Karena Ketinggalan Tadi Nah Ketentuan Bahwa Seorang Makmum Yang Mendapatkan Imam Dan Ia Terus Mengikuti Rukuk Dipandang Melakukan Sholat Satu Rukaat Lebih Jelas Lagi Kalau Kita Baca Dalam Hadis Yang Dirwetkan Bukhari Dan Muslim Disini Jelaskan Yang Bersumber Dari Jadi Dari Abu Rera Diterangkan Bahwa Nabi Sallallahu Bersabda Barang Siapa Mendapatkan Rukuk Daripada Sholat Bersama Imam Berarti Ia Telah Mendapati Sholat Rukaat Yang Sempurna Di Hadis Lain Dijelaskan Pula Dari Imam Daruk Diyatkan Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Berkata Barang Siapa Menjumpai Rukuk Dan Sholat Sebelum Imam Berdiri Tegak Dari Rukuk Maka Berarti Ia Telah Mendapati Rakaat Yang Sempurna Jadi Pemirsa Sekalian Kalau Sekiranya Kita Ketinggalan Mengikuti Bacaan Imam Bacalah Yang Pokok Saja Jadi Kalau Kita Ketinggalan Ketinggalan Apa Tadi Seperti Kalau kita Ketinggalan Lalu Datang Imam Sudah Dalam Keadaan Rukuk Maka Kita Langsung Setelah Takbiratul Kita Langsung Ikut Rukuk Itu Menurut Hadis Tadi Kita Dihitung Sempurna Satu Rakaat Tetapi Kalau Kita Datang Imam Sudah Dalam Keadaan Sujud Atau Sudah Berdiri Dari Rukuk Maka Kita Tidak Dihitung Satu Rakaat Sempurna Demikian Pemirsa Jadi Tadi Pertama Hukum Selat Berjamaah Itu Adalah Sunnah Mu'akad Dan Yang Kedua Kalau Ketinggalan Maka Kalau Ketinggalan Imam Dalam Kedahan Rukuk Kita Mendapatkan Satu Rakaat Sempurna Terima kasih Pemirsa Mudah-mudahan Dengan ini Kita Dapat Menjelaskan Lebih Lanjut Lagi Dan Kita Bisa Memahami Bagaimana Solat Berjamaah Yang Sebenarnya Bila Taufik Walidah Nasrum Nallahu Wabarak Kukarif Wassil Muminin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tipimu Cerdas Mencerahkan Sampai